Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel RGN Tech Hari ini kita dapat servisan LED TV yang mirip Polytron Kata konsumer TV ini mati total tapi ini kita kelihatan masih ada lampu standby Nanti kita buka terlebih dahulu dan periksa apa yang rusaknya Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan klik launchingnya Oke Oke kita lanjut Yang pertama kita buka tutup belakangnya terlebih dahulu dan ini kita mempercepat guys biar penonton kita tidak jenuh Oke Oke ini kita buka PSO nya atau power supply nya Terus kita nanti periksa semua tegangan dari output PSO nya menuju ke mainboard Oke Biasanya yang rusak kayak gini Mungkin standby yang kaki standby nya hilang Maksudnya tidak ada tegangannya Oke ini yang pertama kaki standby nya Dan kedua 5V 5V dan lain-lain oke nanti kita periksa pakai multimeter sebentar kita ambil dulu multimeternya ini kita pakai multimeter digital dan lain-lain oke Biasanya yang hitam kamin atau ground dan merah yang kaki yang kita mau periksa oke oke kita periksa yang kaki kayaknya abnormal kaki standby nya abnormal kedua 5V oke 2,7 masih rendah masih abnormal oke ya oke yang 4V oke masih termasuk oke 9V oke oke guys nanti kita kita ambil shoulder kita menyulur dulu kita harus jumper yang tiga kaki itu yang pertama standby dan 5V dan yang 2,7 itu harus kita jumper yang tiga oke guys ini sudah kita jumper yang tiga kakinya dari dari standby kedua 5V dan ketiga itu harus 5V juga tapi kita lihat tadi masih nggak normal itu tegangannya oke 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 mudah-mudahan sukses insya Allah metode kita ini oke kita rapikan dulu dulu oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.